Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami Akademi Aliyarkam. Kita akan melanjutkan sesi Filosofat untuk Masa. Kali ini kita akan membahas tentang abstraksi. Ya teman-teman, kalau kita masih ingat kelas lambahan di pengantar ekonomi politik Marxis, kita sempat membahas waktu itu ada bintang tamu yang menyebut tentang metode Marx yang penting sekali yaitu abstraksi. Nah, kali ini kita akan membahas sederhana bagaimana proses abstraksi itu terjadi. Dan kalau kita lanjutkan dari sesi sebelumnya, sebetulnya bagaimana Filosofat dengan agama itu terbentuk atau bersinggungan, si tegang, itu salah satunya disebabkan karena kalau dalam sebutan autosir itu bagaimana ketika ilmu pengetahuan sudah berkembang, yaitu ada matematika, nah disitu kemudian agama sebagai ideologi yang menyatukan kehidupan masyarakat di waktu itu, itu kemudian menjadi retak dan dia harus dirajut kembali proses restorasi ideologis itu melalui sesuatu yang lebih canggih dan disitulah mulai berkembang Filosofat. Nah, bagaimana pengetahuan bisa muncul dari pengetahuan sederhana ke matematika itu juga melalui sebuah proses abstraksi. Nah, itu salah satu contohnya. Tetapi, kita akan membahas secara lebih sederhana di sini bagaimana untuk kelas pekerja sendiri yang sehari-harinya berhadapan dengan hal-hal konkret. Nah, bagaimana kita mencoba berpikir tentang abstraksi. Kita mulai dengan kesan negatif ketika kita mendengar kata abstraksi ya. Kesan negatif mungkin buat mereka yang sehari-harinya berurusan dengan hal konkret. Tukang kayu, atau montir, atau tukang bengkel, mungkin beranggapan demikian ya. Kita ini hidup di dunia konkret kok ya. Apa yang kita pegang, kayu, besi, kemudian barang-barang yang lainnya. Ya, itu aja yang penting begitu. Jangan ditambah-tambahi pusing lagi dengan abstraksi. Karena yang abstrak-abstrak karena yang konkret saja sudah cukup memusingkan. Ya, kita hidup di dunia dengan segala macam. Tuntutannya itu sudah memusingkan. Hindari saja hal-hal abstrak. Atau kemudian kesan negatif yang kedua adalah dianggap abstraksi ini mengalihkan perhatian dari kenyataan. Nah, jadi ada istilah tentang abstraksi yang jelek. Yaitu ketika kita memikirkannya, kita jadi malah semakin dijauhkan dari kenyataan. Tetapi, kita mulai di sini, atau lebih tepatnya Althusser mulai di sini dengan menjelaskan bahwa sebenarnya setiap praktik spesifik, termasuk di dalamnya itu kerja ya, mengerjakan. Termasuk mengerjakan sesuatu yang konkret ya. Termasuk juga riset, dan termasuk juga perjuangan politik. Itu sebetulnya melakukan abstraksi. Yaitu mereka mencoba mencabut atau mengabstrakkan satu bagian dari seluruh kenyataan yang tergelar untuk berkonsentrasi, mentransformasikan satu bagian tersebut. Jadi, ada satu bagian yang difokuskan, ditarik, diabstrakkan dari totalitas kenyataan. Lalu, dengan fokusnya, mereka berkonsentrasi, mentransformasikan itu. Nah, proses mencabut ini, atau melakukan abstraksi ini, sebagian dari kenyataan ini, tarik ke atas. Ini kita bisa anggap abstraksi dalam artian negatifnya ya, artian mencabut. Tetapi, ketika kita mencabut satu bagian dari kenyataan itu, lalu digabungkan dengan serial abstraksi-abstraksi lain, di situ, ketika kita coba gabungkan, sebetulnya, atau ternyata itu juga bisa menciptakan sesuatu yang baru. Yang, dari kenyataan yang asalnya ada itu, hal-hal konkret itu, sebenarnya nggak ada. Misalnya, kalau kita ambil kuku macan, kuku singa, kemudian buntutnya gajah, kemudian ditambah lagi dengan muka manusia, badannya badak, itu kita abstrakan semua. Tapi, kemudian setelah potongan-potongan itu, kita coba gabungkan, nah itu bisa muncul sesuatu yang nggak ada di kenyataan kan, gabungan dari gajah, macan, manusia, dan badak. Nah, itu contohnya. Jadi, abstraksi ini juga bisa punya artian positif, yaitu menciptakan sesuatu yang baru dari kumpulan potongan-potongan kenyataan. Nah, bahasa itu bisa dibilang sebaliknya sebagai proses abstraksi pertama. Jadi, ketika kita berbahasa, sebetulnya kita sedang mengekstraksi kenyataannya, sedang melakukan proses abstraksi dari kenyataan. Misalnya, oh ini pohon, ini jalan, ini rumah. Nah, itu ketika kita menyebutnya dan menggunakan istilah, itu sebenarnya kita melakukan abstraksi juga. Di situ kenyataan diekstraksi. Dan bahasa ini arbitrar ya sifatnya ya. Kata-kata yang kita gunakan untuk menyebut pohon. Misalnya, antara POHON sama pohon yang betul-betul nyata, itu kan, itu sebetulnya apa hubungannya? Jadi, arbitrar. Di sini kita, ya mungkin teman-teman tahu, ini muncul juga di teori semiotika kerdinamis obscur. Tapi, intinya adalah arbitrar antara kata dengan dengan pendaya. Nah, lalu, kalau misalnya itu arbitrar atau sebenarnya nggak masuk akal, lalu, kenapa kita bisa berbahasa ya? Kenapa kita bisa tahu kalau pohon itu, oh, maksudnya itu? Karena adanya prasyarat, adanya kesepakatan. dan prasyarat kesepakatan itu adalah hidup bermasyarakat. Jadi, ketika manusia hidup dalam sebuah masyarakat dan melakukan sesuatu bersama-sama, dan disitulah kita membutuhkan satu kesepakatan, satu perjanjian konvensi supaya masyarakat itu bisa berjalan. Nah, ini supaya bisa ada bahasa, harus ada masyarakat. Harus ada masyarakat yang hidup bersama. Nah, ini yang kalau mau dikembangkan bisa juga ya, bagaimana tentang bangsa dan bahasanya. Jadi, kita tidak akan bahas itu. Nah, jadi dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya dengan berbahasa, semua orang itu sebetulnya mempraktikan abstraksi. Jadi, kalau tadi di awal, mungkin ada orang-orang yang mau yang konkret-kongret saja. Tapi sebetulnya, dengan berbahasa saja, semua orang itu sudah mempraktikan proses abstraksi ini. Nah, bagaimana hubungan antara yang konkret dan yang abstrak itu tadi ya. Jadi, hal-hal yang konkret juga dikebstrakkan lewat bahasa. Nah, itu ada proses lingkaran dialektis. Kalau dalam kalimat Alpusser, itu seperti ini. Jadi, ada abstraksi tanpa keberadaan yang konkret. Betul ya? Jadi, kalau misalnya tidak ada pohon tadi, ya, tidak ada abstraksi. jadi semuanya itu punya basis material. Punya dasar kenyataan material dulu yang konkret. Tapi, di sisi lain, bahwa abstraksi itu disyaratkan keberadaan yang konkret. Di sisi lain, juga bisa dibilang bahwa manusia hanya bisa mempertahankan relasi sosial dengan yang konkret. Itu lewat aturan abstrak bahasa. Jadi, ada lingkaran dialektis di sini ya. Keberadaan yang konkret memperhatikan abstrak tapi, manusia itu berrelasi sosial dengan yang konkret itu lewat aturan abstrak, yaitu bahasa. Karena, dengan itulah kita bisa membangun relasi yang sosial dengan manusia yang lain. Sebenarnya, kalau ada yang konkret itu bisa dilanggar. Dan, jika dilanggar, itu akan berkonsekuensi hukuman. akan ada masalah di sini. Karena, ada konvensi, karena ada perjadian. Jadi, kita bisa bilang di sini juga bahwa aktivitas manusia yang konkret sehari-hari itu ya. Hari-hari misalnya menjadi suami, menjadi istri, berhubungan seksual, kemudian bekerja, mencari nafkah, ternyata itu pun sebetulnya termediasi abstraksi. Karena, kita butuh bahasa di situ. Kita butuh konsep tentang cinta. Kita butuh bahasa untuk saling mengerti. Untuk membangun hubungan. Dunggian juga dengan bekerja. Jadi, aktivitas konkret itu termediasi abstraksi. dan lewat bahasa posisi sosial individu itu terbentuk. Jadi, melalui bahasa itu individu menyadari posisinya di dalam masyarakat, kemudian aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dan ini itu sebabnya bahasa itu selalu punya menjadi medium implisit dari pembentukan ideologi. ideologi praktis bahasa itu. Karena, di sini lewat pembedaan laki-laki dan perempuan. Kemudian, konsep-konsep tentang keluarga, tentang cinta. Nah, di situlah posisi sosial individu terbentuk. dan setelah itu ini juga berarti bahwa apropriasi sosial hal-hal kongrek itu berlangsung lewat dominasi relasi-relasi abstrak. Jadi, meskipun keberadaan yang kongrek itu menjadi persyarat dari abstraksi dan bahasa. Tapi, setelah itu apropriasi sosial hal-hal kongrek itu ketika bagaimana hal-hal kongrek itu dopa ditempatkan dalam suatu relasi sosial, itu di situ ada proses dominasi relasi abstrak atas hal-hal kongrek tersebut. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan tentang abstraksi kali ini. Ini baru awal, setelah ini nanti ada dua sesi lagi tentang abstraksi yang lebih spesifik. Tapi, demikian dulu pengantar untuk abstraksi. Ya, teman-teman jangan lupa subscribe like follow comment share akun-akun media sosial kami youtube instagram dan facebook sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya.